Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, aku pengen ngajakin kalian buat ngilangin kegabutan gitu ya. Kita jalan-jalan menuju ke kota Temanggung, tapi ini intinya perjalanan dari ujung selatan dari kota Temanggung menuju ujung utara dari kota Temanggung. Tepatnya ini aku berada di Kecamatan Pring Surat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Nah, ini nanti kita bakalan ke utara, ke arah Dieng. Dan ini aku masih di Pring Surat. Di sini itu adalah tempat atau wilayah banyaknya pabrik yang ada di Kabupaten Temanggung. Ini kiri jalan pabrik, nanti depan lagi juga bakalan ada pabrik lagi. Pokoknya banyak banget kalau pabrik yang ada di Kecamatan Pring Surat ini teman-teman. Nah, ini aku agak cepat ya karena jalannya lumayan sepi dan juga ini pagi hari gitu teman-teman. Walaupun pagi hari tapi ini emang cuaca lagi mendung dan juga kurang cerah. Semoga aja nanti sampai di sana, di ujungnya itu nggak hujan lah gitu ya. Dan ini barusan juga ada pabrik lagi, nanti juga depan masih ada pabrik lagi. Pokoknya banyak banget kalau pabrik yang ada di Kecamatan Pring Surat, Kabupaten Temanggung ini teman-teman. Wih, untung aja. Oke, dan ini depan juga ada pabrik lagi di sebelah kiri setelah pemakaman ini. Dan ini jalannya itu lumayan kurang bagus, udah banyak tembelan, udah banyak bocor. Bocor emang gelas ya. Udah banyak tembelan dan juga udah nggak mulus teman-teman. Nah, ini pokoknya harus ekstra hati-hati lah soalnya ini jalannya itu belum diperbaiki gitu teman-teman. Nah, ini juga pabrik, nanti depan itu masih ada beberapa pabrik lagi sebelum sampai di Kecamatan Keranggan itu masih beberapa pabrik lagi teman-teman. Dan tepatnya ini aku berada di Kecamatan Pring Surat itu Kabupaten Temanggung, ini desa Nguet. Nah, desa Nguet ini kiri ini ada lapangan, ada musola yang biasa digunakan untuk beristirahat dan juga untuk melakukan ibadah bagi orang yang melewati jalan ini teman-teman. Dan sebelah kanan ini juga pabrik nih, sebelah kanan pabrik. Dan pokoknya banyak banget pabrik yang ada di Kecamatan Pring Surat Kabupaten Temanggung ini. Oh ya teman-teman, pabrik apa yang ada di sini itu adalah pabrik kayu lapis yang biasa digunakan atau dijadikan woods itu, terus juga dijadikan triplex gitu. Itu emang banyak produksi di sini. Ini kiri kanan itu pabrik semua, ini kanan itu ada dua atau tiga pabrik gitu teman-teman. Yang pabrik sebelah kanan ini, ini pabrik lem kalau nggak salah, lem juga untuk lem kayu gitu. Jadi emang di sini tuh pabriknya itu banyak banget. Oke ini aku bakalan nge-pause mungkin ya, soalnya ini aku di belakang terk terus. Berada di belakang terk terus itu, kalau belum nyalip, jadi view-nya itu kurang bagus. Soalnya ini terknya juga cepat gitu. Dan depannya kelihatan ramai itu aku mau nyalip juga susah. Ini sebelah kiri itu pom ya, ada pom bensin gitu. Dan di depan itu juga masih ada pabrik yang paling terkenal di kecamatan Prinsurat, itu pabrik DSN. Kenapa terkenal? Ya karena selain dia luas, punya beberapa cabang. Tapi itu ada yang bikin terkenal yaitu gajinya yang lumayan gitu ya. Yang lumayan banget. Oke ini aku udah sampai di lampu merah yang ada di keranggan, kecamatan keranggan. Itu nggak jauh dari pabrik yang terakhir tadi. Ini aku udah memasuki wilayah keranggan. Wilayah keranggan teman-teman. Ini depan itu nanti ada pasar, yaitu pasar tradisional keranggan. Pasar tradisional keranggan itu, kalau nggak salah tiap hari buka. Tapi ada satu hari kalau nggak salah itu kliwon. Itu yang paling rame gitu, paling rame. Jadi banyak pembeli yang datang, penjualnya juga full gitu. Ini sebelah kanan ini, nih. Sebelah kanan ini adalah pasar keranggan-nya. Pasar keranggan. Oh iya teman-teman, nanti kita juga bakalan ngelewatin yaitu ada Monumen Bambang Sugeng. Terus sebelum Monumen Bambang Sugeng itu ada makam. Makam Bambang Sugeng. Dan itu bertepatan di sebelah jembatan. Itu juga sejarahnya itu katanya nih. Katanya di situ terjadinya banyak pemenggalan kepala-kepala gitu. Waktu penjajahan gitu. Nah ini sebelah kiri ini. Nah sebelah kiri ini adalah makam Bambang Sugeng. Dan emang pas di sebelah jembatan. Nah ini jembatannya. Dan di sebelah air sungainya itu yang biasa katanya dibuat pemenggalan. Nah depan ini nanti kita ngelewatin Tugu atau Gapura. Nggak tahu ini masih ada atau nggak. Kalau nggak salah udah hilang lah. Udah hilang jadi kalau dulu itu masih ada Gapura gitu. Sekarang udah nggak ada. Dan nah harusnya di sini nih. Dulu di daerah sini nih ada Gapura Selamat Datang gitu. Selamat datang kok Tata Manggung gitu. Tapi sekarang udah nggak ada. Soalnya dulu itu jalannya masih sempit. Tapi sekarang udah diperlebar. Sebelah kiri tadi ada samsat. Eh bukan kantor polisi. Polisi yang untuk pengurusan kayak SIM gitu. Sebelah kanan ini ada pom baru. Dan ini aku udah ambil kecepatan itu lumayan kenceng ya ini ya. Sekitar ini nih 95 km per jam. Ini nanti di depan pelan-pelan soalnya ada lampu merah. Barusan ini sebelah kanan itu ada NO. Eh NO apa namanya? Universitas. Dan sebelah kiri nih. Sebelah kanan sebelah kanan ini. Sebelahnya terminal itu yang namanya makam dari Bambang Sugeng. Disitu ada monumennya. Ada monumen Bambang Sugeng. Kok bukan? Iya bukan makam. Monumen. Monumen temen-temen. Oke kita nunggu. Sampai lampunya jadi lampu hijau. Langsung gas. Duh lama banget nih. Lumayan lama ini. Padahal tadi udah aku pause videonya. Oke. Oke aku jalan lagi. Jalan lagi. Ini terminal atau perempatan. Yang ke kiri itu arah modal. Ada pemandian juga disana. Kalau ke kanan itu nanti tembusnya itu maron. Yang ada di kecamatan bulu juga tembusnya disitu. Atau mau ke kandangan. Kekaloran juga bisa lewat situ. Yang ke kanan. Kalau yang lurus ini nanti kita lewatin kota. Kota Temanggung nanti kita lewatin alun-alun. Pasar Temanggung. Dan juga. Apa namanya. Keramaian. Yang ada di pasar. Ada tugu jam juga nanti. Ini kita berada di keuangan nih. Tepatnya di keuangan. Di kabupaten Temanggung. Sudah masuk ke area kota. Kota Temanggung ya. Area kota Temanggung. Ini aku agak ambil cepat. Soalnya. Lumayan sepi. Nih lumayan sepi banget ya teman-teman ya. Oke nanti di depan itu nanti ada pertigaan lagi. Nanti yang ke kanan itu gak bisa. Soalnya jalan satu arah. Nanti dari sana itu cuma satu arah. Dan kita juga memasuki jalur satu arah. Untuk menuju ke pusat kotanya teman-teman. Sebelah kiri ini ada SLB. Terus. Ada ini. Sebelah kiri ini ada warung jadul. Warung jadul yang terkenal tuh disini nih. Nah ini pertigaannya. Nanti kita bakalan ngelewatin ada kantor polisi. Ada tuku jam juga teman-teman. Ini udah lebar jadi udah enak buat ngebut-ngebut. Tapi ya jangan terlalu ngebut juga teman-teman. Jangan terlalu ngebut juga. Soalnya juga bahaya rame gitu teman-teman. Oke ini kayaknya di depan kayak ada kemacetan ya. Bentar bentar bentar. Oke ternyata ada polisi di depan tuh. Operasi atau bukan nih? Oke. Kita berhenti ya. Kita berhenti. Oke aku stop dulu untuk kameranya. Biar gak dapet hilang. Oke ternyata teman-teman barusan itu bukan penilangan atau pengecekan surat gitu teman-teman. Ternyata penghimbauan. Tadi dikasih selebaran. Selebaran buat memperingatkan jangan pakai HP saat mengendarai. Terus juga jangan pakai kenal pot yang bor gitu. Yang war. War atau bor ya? War ya. Oke kalau yang ke kanan ini arah ke parakan juga. Yang ke parakan tapi yang lewat keduh. Sementara yang lurus ini. Yang lewatin apa namanya. Aon-a-lon itu nanti tembusnya bulu. Sama-sama tembus parakan. Tapi kita ngelewatin yang bulu ya. Yang bulu itu yang kecamatan bulu. Nanti otomatis kita ngelewatin alun-alun kota Temanggung. Oke kita tunggu sampai lampunya hijau lagi. Tadi kena lampu merah. Sekarang kena lampu merah lagi. Oke udah lampu hijau. Kita jalan lagi teman-teman. Kita jalan lagi. Ini perempatan. Yang sebelah kiri ini ada kantor BCA. Yang sebelah kanan itu ada rutan gitu. Ada rutan. Dan nih ada tulisan Temanggung Bersenyum nih. Alun-alun terunik yang ada di Indonesia. Kenapa? Soalnya alun-alunnya itu gak kelihatan teman-teman. Jadi ketutup sama beteng ini. Bukan beteng tapi apa namanya ya. Jadi kayak alun-alunnya itu jadi berada di atas jalan gitu. Jadi kita gak bisa lihat kondisi alun-alun seperti apa gitu. Soalnya ketutup sama beteng ini. Dan ini ada Masjid Agung Temanggung nih. Keren ya. Bagus. Ini masjidnya keren. Dan ini nih ada tulisan Kota Tembakau itu. Nah Kota Tembakau kita ambil kiri. Ini yang arah ke Bulu. Sama juga. Pokoknya tembusnya sama. Sama untuk sampai ke Parakan. Cuman kita ngelewatin kecamatan Bulu. Oke kita langsung aja. Langsung menuju ke kecamatan Bulu. Kita ngelewatin kecamatan Bulu ya teman-teman. Ini tadi truk yang tadi ya. Yang kita ketemu di kecamatan Pringsurat tadi. Yang di perbatasan Kerangan. Ternyata disalip lagi. Oke teman-teman. Ini aku udah ngedahuluin truk yang tadi. Lama banget. Akhirnya ini aku bisa nyalip. Dan ini udah masuk ke kecamatan Bulu. Di kecamatan Bulu nih. Ini depan nanti ya. Nanti masih agak jauh untuk sampai di pusat atau daerah kantor kecamatan Bulu. Nah untuk jalannya ini. Cuman lebih. Lebih ini ya. Lebih sempit lah daripada jalan yang menuju ke parakan tapi ngelewatin kedu. Jadi jalan kedu itu lebih lebar daripada jalan yang Bulu. Nah view-nya keren ini. Ini sumpah tapi masih mendung ya. Masih mendung banget. Coba aja kalau ini cerah pasti keren banget. Soalnya di depan itu nanti kelihatan gunung sindoro. Terus sebelah kiri itu nanti kelihatan gunung sumbing gitu. Tapi sayang banget ini agak mendung. Teman-teman gak masalah ya. Gak masalah kita lanjut aja jalan. Kita lanjut jalan. Dan sebelah kiri ini teman-teman ada PT Jarum ya. Ada PT Jarum. Ini sebelah kiri ini nih. Jadi seperti slogannya Temanggung Kota Tembakau. Di sini juga ada pabrik yaitu pabrik Jarum. Oke teman-teman. Ini aku udah sampai di Parakan. Di pusat kota atau di kecamatan Parakan. Kan tadi videonya sempat kepotong. Aku kira ini udah ngerekod. Ternyata enggak. Dan sebelah kiri ini ada rumah sakit Ngestiwaluyo. Itu kelihatan lagi dibangun ya. Lagi dibangun untuk rumah sakit Ngestiwaluyo. Terus ini ada jembatan yang terkenal. Jembatan Kali Galeh. Jembatan Kali Galeh. Nanti kita ngelewatin pasar. Pasar dari Parakan. Tapi kita enggak ngelewatin yang pasar induknya. Soalnya kita enggak lewat jalan situ. Tapi ini udah jalan pasar ya ini ya. Udah banyak ruko-ruko. Ada penjual-penjual gitu di sini teman-teman. Nah ini agak terlihat sepi ya. Agak terlihat sepi. Dan ini teman-teman jadi kalau ini cerah itu depan. Pas depan itu ada Gunung Sindoro. Itu keren banget sumpah. Cuman karena ini ya mendung jadi kita enggak kelihatan. Dan yang lurus itu nanti tembusnya itu Keledung. Nanti tembus Wonosobo juga. Tapi kita ambil ke kanan ini arah ke Ngadi Rejo. Terus Candi Roto. Terus Tretep. Dan satu lagi itu Mijen. Oke kita berhenti dulu. Ini ada penyebrangan. Ada penyebrangan. Oke lanjut teman-teman. Lanjut menuju ke Ngadi Rejo. Kita ngelewatin jalan. Ya kecil ini emang gang. Ya bukan gang ya. Tapi emang jalannya seperti ini. Enggak luas. Soalnya kanan kiri itu udah bangunan. Jadi kayaknya enggak mungkin banget kalau ini dibuat lebih luas. Mas bakalan ngehabisin banyak dana ya. Begitulah mungkin ya. Alasan enggak diperluas jalan ini. Dan ini ada lampu merah. Kalau ke kanan tadi ini. Yang ke kanan ini nanti ketemu yang tadi tuh. Yang deket di Kali Galeh. Dan kalau ke kiri ini. Ini jalan satu arah. Yang dari Pasar Paraan. Nah kita ambil lurus terus teman-teman. Kita ambil lurus terus. Menuju ke Ngadi Rejo. Dan ini masih mendung ya. Masih mendung. Moga aja enggak hujan. Soalnya kalau hujan ya. Dapet view-nya enggak dapet gitu. Soalnya aku enggak bawa. Case untuk pelindung kamera. Otomatis nanti aku enggak bisa nge-record kalau hujan. Moga aja enggak hujan. Oke. Ini sebelah kiri ini nanti ketemu pasar-pasar ikan gitu teman-teman. Yang jual banyak ikan yang tadi ya. Barusan ya. Oh ini nih. Ini nih. Depan. 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 Ini sebelah kiri ini. Sebelah kiri ini penjual ikan banyak tuh. Oke kita lanjut. Lanjut gas. Semoga aja tidak hujan. Soalnya udah mendung banget ini. Udah mendung banget. View-nya kurang keren. Tapi enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Emang dapetnya kayak gini ya. Dapetnya kayak gini ya. Syukuri. Yang penting kita punya waktu. Bisa ngurangin kegabutan. Dengan jalan-jalan. Dengan jalan-jalan teman-teman. Dan kondisi pagi ini kelihatan rame ya. Mungkin karena ini jam-jam sekolah. Ini udah jam berapa ya? Jam tujuan ya. Belum ada jam tujuh ini. Belum ada jam tujuh. Otomatis lah. Otomatis banyak banget orang-orang yang berangkat sekolah. Oke. Ini jalannya emang kayak gini. Nanti kita ambil kiri-kiri. Ini dari parakan sebelum Nga Direjo itu ada jalur yang ke kiri. Jalur ya sama aja. Tembusnya itu pasar Nga Direjo. Tapi karena kita enggak ngelewatin pasar Nga Direjo. Jadi kita ambil kiri aja teman-teman. Kalau ambil yang lurus tadi. Kita bakal ngelewatin pasar Nga Direjo baru ke kiri. Tapi itu jalannya lebih jauh. Dan yang sangat disayangkan itu. Macetnya itu parah. Sering banget macet kalau yang pasar Nga Direjo itu teman-teman. Jadi kita enggak lewatin situ. Biar kita cepat sampai ke Nga Direjo yang ujung. Yang ditambi ya. Yang ditambi itu. Nah ini udah masuk ke Kecamatan Nga Direjo. Kabupaten Temanggung. Ini jalannya sepi. Soalnya emang jalan tembus gitu. Dulu terakhir aku lewat sini itu bagus. Baru aja di aspal. Baru berapa tahun ya. Karena emang aku enggak pernah lewat sini. Jarang banget lewat sini. Ya kayak gini teman-teman. Udah mulai. Apa namanya. Aspalnya itu udah. Enggak sehalus yang dulu gitu. Dan untuk jalannya ini. Emang lumayan panjang. Ada sekitar 3 kilo. Kalau enggak salah ya. Kalau enggak salah. Tapi ya. Pokoknya yang penting hati-hatilah. Kalau lewat sini. Ini ada banyak-banyak lubang. Ini sebelah kiri. Ini lubang. Sebelah kanan itu lebih banyak loh. Sebelah kanan itu. Sebelah kanan itu lebih banyak lubang yang. Ya jadi ranjau. Kalau kalian itu. Tuh barusan ada lubang. Sebelah kanan tuh. Kalau ngebut-ngebut disini enggak bisa lah. Intinya kalau ngebut-ngebut disini enggak bisa. Bahaya gitu. Soalnya ya. Namanya. Jalan kalau sepi gitu. Pengennya itu ngebut gitu. Tapi kalau jalannya rusak. Atau banyak lubang. Banyak gelombang. Itu ya bahaya. Oke ini. Bentar lagi tuh ada perempatan. Perempatan lampu merah. Nah ini lampu merahnya. Kalau yang ke kanan itu. Yang tembusnya pasar Ngadirjo. Kalau yang lurus itu pasar. Mana ya. Lupa aku. Candiroto kalau enggak salah ya. Dan ini kita lurus aja. Kita lurus. Eh kok lurus. Ambil kiri. Ini barusan ambil kiri. Kita memulai masuk wilayah pegunungan. Ini cuaca udah mulai dingin teman-teman. Udah mulai dingin. Tambah mendung. Dan harusnya. Harusnya nih. Harusnya. Kalau cerah depan itu juga. View gunung sindoro. Terus ada beberapa bukit. Kayak si kendil. Terus apalagi. Aku lupa gitu. Tapi. Keren lah. Harusnya. Ini view-nya itu harusnya keren. Bagus. Tapi karena ini mendung. Jadi ya. Gak apa-apa. Emang dapet rejekinya. Segini. Tuh. Kelihatan ya. Sebelah kiri agak. Apa. Jalan. Apa. Sebelah kirinya jalan ini. Kelihatan view. View gunung sindoro. View gunung sindoro. Tuh teman-teman. Oke. Kita mulai nanjak. Mulai nanjak terus nih. Tapi. Hanya sesekali yang landai. Tapi ini belum terlalu curam. Soalnya nanti yang curam banget itu. Yang dari. Ngadirjo itu. Di perbatasan Ngadirjo. Dengan Tambi. Yang ada. Di sebelahnya. Wonosobo. Kalau gak salah. Kecamatan. Kejajar gitu. Kalau gak salah nih. Kalau gak salah ya. Oke. Kita. Naik. Naik terus. Teman-teman. Ini. Jalanan sepi ya. Lumayan sepi. Mungkin. Semua orang lagi pada. Keladang. Atau mungkin. Bobok manis. Soalnya cuacanya. Emang kayak gini. Mendung. Gak panas sama sekali. Dan. Ini teman-teman. Mendungnya. Tambah mendung. Viewnya kurang jelas. Di depan itu ada. Bukit Sikendil. Terus. Sebelah kirinya itu. Gunung Sindoro. Tapi gak kelihatan. Oke. Gak masalah. Tuh. Mendung sekali. Mendung sekali. Mendung sekali. Ini jalannya. Naik terus ya. Nanti. Sampai di. Kita ngelewatin. Situs liangan. Situs liangan. Nah ini teman. Ini teman-teman. Sudah masuk liangan. Kalau ke kiri ya. Mana ke kiri nih. Ini nih nih. Ke kiri ini. Nanti ketemu dengan situs liangan. Situs liangan itu. Bentar. Oke. Situs liangan itu sebuah candi. Yang baru aja ditemukan. Ya bukan baru ya. Kalau sekarang. Soalnya ditemukannya itu sekitar. Tahun 2008. Kalau gak salah tuh. Tuh 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 tuh. Kelihatan. Mendung banget. Sindoronya harusnya bagus banget tuh. Pas di jalan ini nih. Yuk. Kita naik. Naik. Oke. Kita naik. 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 Selain kita ngelewatin situs liangan tadi. Kita juga bakalan ngelewatin. Sebuah peninggalan sejarah. Yaitu. Jelumprit. Nanti disana ada candi. Bahkan. Disana tuh banyak banget monyet. Ada satu ketika. Kalau datang kesitu itu. Monyetnya banyak banget. Gitu. Tuh tuh tuh. Gunung. Eh bukit. Bukit. Sikendil ya. Bukit Sikendil. Itu harusnya bagus banget temen-temen. Kalau kelihatan. Cuman ini ketutup kabut. Soalnya mendung. Mungkin next time aku pengen liwat sini lagi. Pengen lihat. Jalan ini. Kalau lagi gak berkabut. Itu kayaknya keren ya. Kayaknya keren tuh. Ini harusnya depannya itu view-nya Sindoro. Tapi oke lah. Gak apa-apa. Soalnya ini juga deket. Sejaman doang lah dari rumah. Jadi gak masalah kalau aku kesini lagi. Dan ini nanjak terus ya. Nanjak. 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 Untuk sampai di jelumprit. Nanti kita gak jauh lagi temen-temen. Nah ini ada perkebunan. Kopi. Terus sayur-mayur. Itu banyak banget. Ini barusan terk nurunin kotoran ayam kalau gak salah. Iya kotoran ayam. Jadi karena disini tuh perkebunan sayur. Mereka butuh pupuk. Sementara pupuk yang dari pemerintah itu susah dicari. Jadi ya ada harus-harus pakai pupuk kandang juga. Entah dari kandang kambing atau kandang ayam gitu. Nah ini tikungannya lumayan keren. Sorry goyang-goyang ini. Dan oh ya temen-temen. Ini jalan ini saya ingat aku itu dulu belum seluas ini loh. Belum sehalus ini. Tapi ini udah bagus nih. Nah ini temen-temen. Kanan jalan ini adalah candi jelumprit. Jelumprit gitu ya. Itu banyak banget monyet tuh harusnya tuh. Di sebelah kanan tuh. Pada bergalan tuh. Itu tuh ada monyet tuh tuh. Mungkin gak tau keambil atau enggak tuh. Di atas pohon juga barusan ada. Tapi biasanya kalau emang kesini. Ini kadang satu pun gak ada gitu. Satupun gak ada monyet. Tapi kadang kalau kesini justru monyetnya lagi banyak-banyaknya. Tapi kita gak mampir. Dan ini kayaknya mulai grimis temen-temen. Mulai grimis. Cuma di atas ada pohon kayak ketutupan kita. Jadi gak langsung kena. Ini sebelah kiri nih temen-temen. Ada wapit. Wapit itu biasa digunakan untuk camping. Ada cafe juga disitu. Waduh ini mulai grimis temen-temen. Mulai grimis. Entah ini grimis kabut atau gimana. Dan kita belum ngelewatin jalan yang viral itu loh temen-temen. Yang kalau lagi nasib buruk. Disitu banyak angin gitu. Semoga aja kita aman ya. Soalnya ini grimis temen-temen. Oh ya temen-temen. Ini yang kalau ke kanan itu. Yang ke kanan itu arah ke Ngadirjo. Eh bukan. Arah ke. Mana ya. Pertigaan yang dari Ngadirjo sama Cadiroto. Lupa namanya. Dan kalau yang ke kiri ini. Yang arah ke Tambi. Tembus Wonosobo. Ini jalannya itu. Nanjak terus. Dan hujan mulai deres. Ini temen-temen. Hujannya mulai deres. Mungkin aku bakalan istirahat dulu tuh. Di depan ada rest area. Ada rest area tuh. Di sebelah kiri nih. Di sebelah kiri ini ada rest area. Dan ini mulai grimis. Tanjakannya juga lumayan curam. Jadi kayaknya kita harus hati-hati aja. Oke. Kita istirahat aja disini nih. Mungkin ya. Bentar 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 bentar. Oke. Kita ambil istirahat disini aja. Soalnya ini grimisnya mulai deres. Temen-temen. Daripada hujan-hujanan. Kita mending istirahat dulu disini. Ini mana ya. Istirahat dimana nih. Istirahat dimana. Oke. Kita istirahat disitu. Kita neduh dulu. Soalnya ini gerimis tapi deres loh temen-temen. Gerimis tapi deres. Oke temen-temen. Mungkin segini dulu untuk video part ini. Nanti aku bakalan sambung untuk part 2-nya. Ini yang arah ke... Tambi yang di perbatasan Wonosobo. Oke aku mau neduh dulu disini. Di rest area. Di atasnya candi jelumprit temen-temen. Oke terima kasih untuk video kali ini. Terima kasih banyak ya. Ini aku mau neduh dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.